Hai semangat sehat Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Untuk menghadapi masa pandemi ini dan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 Kita harus mematuhi protokol kesehatan Apa akibatnya jika kita tidak mematuhinya? Mari kita saksikan cerita berikut ini Aduh sakit sekali perutku Aduh kenapa mulus-mulus begini ya Aduh tenggorokanku juga Buat melang sakit sekali Sakitnya badanku demam Loh, ada apa Ciput? Iyus, sakit suster perutku Sakit sekali Loh, Ciput, kamu kok tidak pakai masker? Oh iya, sus lupa Tadi habis diajak mama pergi ke mall, sus Lupa jadinya tidak pakai masker Kamu habis makan apa? Tidak makan apa-apa, sus Makannya seperti biasa saja Coba aku lihat ya Tapi murah aku sakit Iya, iya, sebentar Panas sekali badanku, Ciput Aduh teman Kalau begitu Kita akan segera bawa dokter Jangan lupa Kamu pakai masker Iya, suster Ini, suster bawa masker Kamu pakai dulu ya Iya, suster Terima kasih, suster Sudah dikasih masker Baiklah, Ciput Jangan lupa Ya, juga harus diperhatikan Yang pertama Jangan lupa selalu cuci tangan Kemudian, masker harus selalu dipakai Kemana kamu berada Dan, ingat Menjaga jarak Kemudian Kita Juga harus Membatasi mobilitas Dan interaksi Yang penting juga ini Jangan lupa Hindari Kerumunan Ya, Ciput Diperhatikan Iya, suster Baiklah Mari suster antar ke dokter Kita periksa dulu ya Iya, suster Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.